Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa enaknya mas jual barang-barang asli yang agak mahal gitu ya Yang asli agak mahal itu ada nilai kepuasan sendiri bagi saya Jadi kalau saya keluarga, keluarga saya sendiri pas mau beli sofa Ini bagus, ini bagus Ya gak kira nipu-nipu saya Bentar, tak menyelesaikan kiriman ini Stempel pak Ya Kebarusan orang pengiriman dari Bigland Olympic Group, gak tau kok bisa jadi satu Untuk wilayah Jember Nah, saya kalau lemari partikel ya Olympic-Olympic asli Jadi gak mau merek-merek yang gak cocok di hati saya gitu ya Kembali lagi ke sofa Kalau saya bertamu, pas duduk di sofa saya Aduh, ini bahannya kan biasa aja ya Takut rusak, gimana ya Kalau saya enggak, gimana tuh sofanya, masih bagus Alhamdulillah enak, bagus Ya karena belinya mahal Gak ada sofa yang mahal, eh bagus itu murah Gak ada Secara kualitas ya, material yang dipakai itu yang bagus semua Maka saya pernah cerita dulu Cuma gak di-upload di video ini Saya ngirim sofa ke Bondowoso, ke tante saya Pertama satu Enak Terus saudara, tetangga, temen-temennya Loh, kok enak ini Bagus, murah lagi katanya Iya, itu saudara saya yang jual katanya Nih, nomernya Banyak juga yang tanya ke saya dari Bondowoso Nah Saya kalau bertamu ke Bondowoso itu Ya, dengan Dengan santainya Ya, duduk yang mau tidur Itu sofanya tetap bagus loh Bagus Karena di pukul-pukul gini sofanya Duk-duk-duk Suponnya bagus Harga terendah di toko saya Ya, sofa ini Lokalan Jember lah ya 2 juta 7.50 Ya, kalau diduduki Agak keras Sponnya gitu Karena ini pakai kain yang terendah juga Itu paling murah 2 jutaan Kalau di bawah 2 juta Kursi, nggak ada Ini semua rata-rata pabrikan Kalau yang lokalan Tidak dibungkus Ada juga yang lokalan dibungkus Tapi Mengelabuhi ya Dibungkus ini karena takut diduduki Kalau diduduki kenapa ya Takut ambles Takut apa Soalnya dunia sofa ini Waduh Disulap-sulap dalamnya Saya kalau ngecek gitu Cuma digeser-geser Diangkat Ya, kalau berat Kemungkinan Bagus Kalau enteng Waduh ini pakai Kayu apa ini Jangan-jangan pakai kayu palet Bekas-bekas kaca Pernah saya ditawari dari Malang Kayunya apa? Bekas palet mas Waduh Jangan ditawarkan saya dalam hati Saya nggak kira ngambil Tadi saya hajatankan ya Kirim sofa yang di-upload saya itu Saya masih punya satu Utang belum ngirim lagi ya Ini sofanya Persis yang saya pakai Pak kayaknya harus dihentikan dulu ini Matikan volume ini Ini Sofanya pabrikan Bukan minta dibungkus Memang ada bungkusnya sendiri ya Satu Bagor Dua Karton lembaran Tiga Plastik Tiga lapis Kata pengiriman Mas mau dicek sofanya Nggak usah Saya yakin Bagus Kenapa? Satu truck isinya Setengahnya itu cuma dua sofa Belakangnya beda barang lagi Jadi Setengah truck Double Yang bandnya double itu di belakang Setengah trucknya itu dimuati Tiga dua satu Dua set Nah sofa Pas kalau hajatan ya Wajah saya kan nggak asing Sering ada di Youtube Di Facebook Apalagi di Facebook Hampir 5 ribu saya tahan Di 450-an kayaknya Ini nanti buat sisa-sisa 4500-an kalau nggak salah Ini sisa-sisa sales yang akan berteman sama saya Kalau semua diterima ya Penuh nanti Facebook saya Itu ada 800 yang belum saya confirm ya Di Facebook Karena di Facebook Rata-rata orang pengen tahu Orang pengen kenal Akhirnya Mengikuti-mengikuti Nggak berteman tapi mengikuti Subur Jaya Hum Jadi kalau jualan saya itu Dalam hati saya bagus Insya Allah saya puas Ada kepuasan sendiri di saya Makanya kan nggak ada Sepon-sepon lipat Kasur-kasur bulu Kasur-kasur dakron Dakron-dakron lembaran Dakron lembaran nggak bisa buat kasur ya Yang sepon aja nggak enak Apalagi dakron lembaran Ngasak sini Habis nggak ke atas lagi Nah Itu saya nggak mau Subsidi-subsidi silang Ada toko yang jual Barang-barang murah Kalau saya nggak mau yang murah-murah Saya nggak mau murah-murah Tekutnya kenapa Nanti kalau beli Kecewa Kan kasihan Saya yang merasa kasihan Udah Bohongi Loh Dikirimi kaos dan celana sama istri Karena saya ini Baru selesai Dari resepsi Tak kasih tahu Nanti videonya tak ikutkan juga Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton